Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Habger Official di video kali ini kita ingin mereaction video dari Reza Jenek Ponto yang dimana Reza duit langsung sama ayahnya menyanyikan lagu dangdut tapi sebelum kita melanjutkan video ini sebaiknya kalian mengklik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar kalianlah orang yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini karena di channel ini akan selalu memberikan video terupdate dari Reza Jenek Ponto oke seperti yang saya katakan tadi bahwa kita ingin mereaction video dari Reza Jenek Ponto duit maut Reza versus sang ayah dangdut pun dilibasnya oke di video ini kita ambil langsung dari videonya OneRocRC jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya silahkan di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya oke disini OneRocRC memberikan judul duit maut Reza versus sang ayah dangdut pun dilibas habis oke daripada kita penasaran langsung saja kita saksikan videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, di video kali ini kita mereksan videonya Resah yang sedang menyanyikan lagu Dangdut, dia duet sama bapaknya. Masya Allah, di video ini kita mendengarkan bahwa Resah tidak hanya jago di genre selorok, namun di lagu Dangdut juga Resah memang sangat-sangat jago, Masya Allah. Jadi memang Resah ini sangat luar biasa. Masya Allah, nah ini adalah suaranya bapaknya Resah, Masya Allah. Dari sedikit tadi kita mendengarkan suaranya bapaknya sudah halus dan khas. Coba kita dengarkan lagi. Rabbanai, Ayah Resajinik Ponto. Masya Allah, jadi kalau kita melihat video ini, video ini Resah dan ayahnya duet sebelum ke Jakarta. Dia di markasnya Napa Uga, Masya Allah. Masya Allah, suaranya bapak Resah ini. Benar-benar jago juga dia menyanyikan lagu Dangdut. Tidak salah kalau Resah memang suaranya bagus untuk menyanyikan lagu Dangdut dan menyanyikan selorok. Namun Resah, kita ketahui bahwa semua genre pasti dilibas sama Resah. Masya Allah, benar-benar cemering, guys. Ini memang duet yang sangat-sangat luar biasa. Ayah dan anak. Namun suaranya tidak kalah bagusnya juga. Masya Allah. Yang tersayang, yang tersayang ciptaan Imam S. Arifin dan Joni Iskandar. Oh, pantas lagunya bagus. Rupanya ini diciptakan dengan penyanyi legend. Masya Allah. Rabanai, Fet Resah, duet lagu yang tersayang. Masya Allah. Luar biasa suaranya Bapak Resah ini. Kita mendengarkan di sini Bapaknya Resah menyanyikan ini lagu. Suaranya lembut, cengkoknya juga tidak ditambah-tambah ataupun dibuat-buat. Masya Allah. Memang sangat luar biasa. Aku tetap milikmu. Aku tetap milikmu. Tuhan restuilah cipta kami berdua. Sampai nanti kita masyidat. Masya Allah. Oh ya, disini saya ingin menginformasikan sedikit buat kalian yang baru menonton video ini. Jangan lupa berkunjung juga ke channelnya Tehmeri Guslau untuk menonton videonya Resahinek Ponto. Yaitu video klip dari Beban Cinta 2 yang dimana lagu tersebut adalah single pertama dari Resahinek Ponto. Terima kasih. Terima kasih. Suara gendang dan musiknya benar-benar dapat. Masya Allah. Terima kasih. Suaranya resah juga didangguti ini. Masya Allah. Sangat-sangat luar biasa. Dia juga sangat menjiwai lagu ini. Tuhan restuilah cipta kami berdua. Sampai nanti kita masyidat. Yang ku cinta padamu. Yang ku sayang padamu. Terima kasih. Tuhan restuilah cipta kami berdua. Satu jiwa dalam cinta. Masya Allah. Oke itulah tadi satu persembahan dari Resahinek Ponto yang dimana Resah ini duit sama ayah kandungnya sendiri. Masya Allah. Namun disini kita mendengarkan duit ini duit yang sangat luar biasa. Duit yang bikin merinding. Masya Allah. Ayah dan anak suaranya juga sama-sama bagus ya. Masya Allah. Dan saya juga tidak menyangka bahwa suaranya ayahnya Resahinek bisa sejernih ini, sehalus ini. Masya Allah. Jadi buat kalian yang baru menonton video ini, jangan lupa selalu mendukung Resahinek Ponto. Biar dia menjadi benar-benar menjadi bintang selorok di negeri kita ini, Indonesia. Oke saya rasa sampai disini dulu. Salam lehoi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.